Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Atas Rumah Mutiara Saya Tosamir Madani Kami dari kelas 11 Mipadua Ingin membawakan materi tentang datanya bangsa Spanyol ke Indonesia Pelayaran pertama dipelopori oleh Christopher Columbus Ia memiliki keyakinan yang berbeda dengan penjelajah lainnya Ia yakin bisa menemukan rute terpendek untuk ke arah timur Dengan cara berlayar ke arah barat menyeberangi Atlantik Kemudian Columbus melakukan 4 kali pelayaran Dan ia menemukan 7 kepulauan Di antaranya kepulauan Karidia Sampai akhir hayatnya Columbus masih meyakini bahwa kepulauan-kepulauan yang ditemukan adalah India Kemudian Raja Spanyol Terdinan dan Ratu Isabella Mesponsori penjelajahan berikutnya Yaitu dengan menyerinkan bangsa Spanyol dan Portugis ke arah Amerika Akan tetapi bangsa Portugis dan bangsa Spanyol tidak cocok satu sama lain Sehingga mereka membentuk sebuah perjanjian Yaitu perjanjian Terdesila Perjanjian Terdesila ini mereka sepakat Bahwa bangsa Portugis akan ke arah barat Sedangkan bangsa Spanyol akan ke arah timur Kemudian bangsa Spanyol terus berlayar ke arah timur Hingga menemukan Maluku Di sana mereka mengambil tempah-tempah Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh